Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya Kai5 kali ini saya membuat ide kreatif ya dari barang bekas nih di sini saya mempunyai paku disini saya punya paku kecil ya seperti ini ini yang kalian tahu paku ini pasif fungsinya untuk memakui ya untuk menyambungkan suatu benda ke benda lain agar merekat kuat ya tapi disini saya akan memanfaatkannya dan menggunakannya jauh lebih bermanfaat bahkan tidak semua orang tahu nih fungsi lain dari paku ini ada sini saya mempunyai paku kecil seperti ini ya kurang lebih ukurannya adalah 33 cm nih 3 atau sampai 5 cm ya ini pakunya kecil seperti ini saya akan memanfaatkannya menjadi barang-barangnya sangat sangat-sangat bermanfaat sekali kayak yang pertama ini adalah saya gunakan paku dan ini adalah saya gunakan stereofoam nih stereofoam atau kalian bisa menggunakan busa atau yang benda-benda lainnya yang yang penting dia ringan ya oke langsung saja cara membuatnya ini saya menggunakan speaker nih magnet ya yang saya gunakan adalah magnetnya dari speaker ini dan saya gosok-gosokkan paku ini ke speaker ini ke magnetnya ya jadi paku ini saya gosok-gosokkan ke magnet tujuannya memberikan medan magnet ke paku ini nih jadi paku ini nantinya akan memiliki magnet ya nah sini saya gosok-gosok kurang lebih sekitar 1-2 menit saya gosok seperti ini kalian juga bisa membolak kembaliknya ya kalian gosok-gosok satu arah nih gosok satu arah seperti ini oke kurang lebih sudah 1 menit ini sudah ada magnetnya ya oke selanjutnya saya pasangkan ke stereofoam ini nih nah ini saya gunting dulu jadi tidak usah besar-besar ya yang penting cukup aja nih jadi ide ini tuh sebenarnya ide simple sekali tapi jarang sekali orang yang tahu ya apalagi ini barang itu sangat bermanfaat sekali buat kalian nih yang suka kema camping ataupun ke hutan ya pokoknya sangat bermanfaat sekali nah ini saya potong seperti ini lalu saya masukkan di tengah-tengahnya nih tengah-tengah ya oke saya masukkan seperti ini pelan-pelan biar tidak tembus nah pokoknya kalian yang setelah menonton video ini nih kalian jadi tahu nih dan kalian jadi kreatif dan pastinya tambah pandai ya pintar sekali nih karena bisa memanfaatkan barang-barang bekas jadi di barang yang sangat berguna sekali di kehidupan kita sehari-hari oke seperti ini ya ini saya runcingkan ujungnya untuk nantinya jadi sesuatu yang sangat berguna oke ini nih jadi sudah jadi nih alatnya hanya seperti itu aja ya dan saya siapkan adalah ini ini adalah piring yang saya sudah isi air ya Nah ini ini untuk airnya air biasa nih air biasa air putih pokoknya air mentah matang pun bisa ya yang penting ini adalah air dan selanjutnya alat ini kita masukkan ke wadah nih wadah yang sudah kita beri air nah seperti ini bebas ya mau bolak-balik serah nah ini nih jadi alat ini fungsinya adalah untuk penunjuk arah arah ya jika kalian tersesat di hutan ataupun di suatu tempat tidak tahu utara atau apa tidak ada sinyal tidak ada Google Map nah ini nih alat ini sangat berguna sekali nih jadi disek alat ini walaupun sudah kita putar-putar seperti ini dia akan kembali lagi sesuai kutubnya nih jadi yang ada tanah panahnya ini menunjukkan utara dan yang belakangnya ini ekornya itu menunjukkan kutub selatan jadi kalian tidak akan tersesat ya jadi dari paku ini dan styrofoam ini bisa menjadi kompas ya kompas jadi di hutan nih kalian yang sering naik gunung atau kemah jadi sangat berguna sekali di saat kalian tersesat nih nah disana kan tidak ada sinyal nih Google Map kalian tidak akan bisa terpakai jadi dengan alat ini sangat-sangat membantu dan kalian pun tidak akan tersesat nantinya ya Oke gimana sangat simple tapi banyak orang terlalu ya Nah ini nih saya cemplungkan lagi cemplung-cemplung nah dia akan kembali kembali lagi ke posisi awal nih sesuai Medan nyanyi Utara dan Selatan jadi walaupun sudah kita putar-putar tetap kembali Oke gimana sangat bermanfaat sekian video saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah